Indonesia saat ini berada pada posisi 40 besar dalam Global Competitiveness Index 2014 dan tengah berupaya menjadi 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2025. Target ini akan sangat bergantung pada perwujudan pembangunan infrastruktur yang diantaranya meliputi pembangunan jalan dan jembatan, gedung-gedung, bendungan, pelabuhan, bandara udara, jalur kereta api, dan lainnya. Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terbangun itu merupakan cerminan kemajuan sektor konstruksi nasional yang pada tahun 2014 memberikan kontribusi 9,88 persen terhadap PDB yang artinya menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 4 dari 9 sektor utama lainnya. Nah, pernahkah kita semua mengetahui dan berpikir di balik kemegahan dan kehebatan infrastruktur tersebut siapa orang-orang luar biasa yang membangun itu semua? Infrastruktur yang dibangun tidak terlepas dari peran tenaga kerja konstruksi yang bekerja. Di dalamnya ada arsitek, insinyur sipil, insinyur mekanikal elektrikal, pelaksana, mandor, tenaga terampil dan tenaga ahli teknik lainnya yang dikelola oleh kontraktor maupun konsultan sebagai badan usaha jasa konstruksi. Ya, orang-orang ini mempunyai peran masing-masing dalam mendesain dan membangun infrastruktur tersebut. Proyek infrastruktur seperti ini butuh satu tim yang terdiri dari ratusan orang dan seperti tim-tim hebat lainnya. Mereka membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan handal, baik tenaga ahli maupun tenaga terampil. Kami perkenalkan pada Anda beberapa dari mereka seperti contoh yang terlibat dalam suatu proyek pembangunan gedung. Katakanlah Anda sebagai pemilik telah memilih lahan dan memutuskan bahwa lahan tersebut ideal untuk dibangun sebuah gedung pencakar langit. Anda harus mulai dari mana? Memanggil bluedozer dan mulai menyiapkan lahan atau langsung melakukan pengecoran? Stop! Tunggu dulu. Ini adalah proyek besar. Yang Anda butuhkan adalah suatu perencanaan terlebih dahulu. Pastikan lokasi proyek sesuai rencana tata ruang dan sudah dilakukan studi kelayakan. Jadi, Anda harus menunjuk Hardi sebagai arsitek. Hardi telah memiliki bertahun-tahun pengalaman yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dalam mendesain banyak pembangunan gedung. Dia bertanggung jawab dalam merancang konstruksi gedung bertingkat. Siapa lagi? Ada Iman, seorang yang ahli dalam bidang teknik sipil, yang bertugas untuk menghitung dan memperhitungkan kekuatan serta gedung yang akan dibangun. Gedung itu akan bermanfaat dan sangat tinggi. Jadi, gedung itu harus berdiri kokoh. Iman adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kekuatan bangunan. Tanpa dia di dalam tim ini, gedung yang akan dibangun tidak akan kokoh. Iman memberikan rancangannya kepada Kairul, estimator biaya. Kairul akan menghitung berapa banyak material dan biaya yang akan dibutuhkan dalam proyek ini. Perhitungan melalui perencanaan anggaran yang benar akan memastikan efisiensi, baik material maupun biaya untuk membangun gedung kokoh ini. Tapi, jika Kairul tidak memperhatikan garis dasar anggaran tersebut, dana yang dibutuhkan akan sangat banyak. Kairul juga akan bekerjasama dengan Bayu, manajer lapangan. Bayu bertugas untuk memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semuanya. Misalnya, jika 10 pekerja dalam 2,5 tahun dapat membangun 20 lantai gedung, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika terdapat 50 pekerja untuk membangun gedung 120 lantai? Tanpa Bayu, waktu yang digunakan akan sangat-sangat lama dan tentu saja tidak efisien. Sekarang, kita sudah bisa mulai bekerja. Kita akan memanggil mandor dan para pekerja terampil yang kompeten, yang akan bahu-membahu melakukan pekerjaannya untuk mewujudkan apa yang telah dirancang sebelumnya. Di sini, crane, bulldozer mulai mengambil bagiannya. Dalam bekerja, setiap tenaga kerja konstruksi harus memperhatikan K3. Ini adalah prosedur keselamatan yang benar-benar harus diperhatikan saat bekerja di dalam proyek konstruksi. Jangan lupa, perhatikan keselamatan lingkungan kerja. Pastikan semua standar berjalan. Kita harus menghubungkan utilities, seperti saluran air, listrik, mengecat tembok, memasang lantai, dan utilitas lainnya. Di sinilah fungsi Herman sebagai mechanical dan electrical engineering. Dan, wow, sebuah gedung penjaga langit selesai tepat pada waktunya. Apakah gedung itu sesuai dengan perencanaan? Jangan khawatir, Dwi sebagai proyek manajer mengawasi dan mengontrol segala sesuatunya dari pekerjaan dimulai hingga selesai. Dan memastikan semua orang mengerjakan tugasnya sesuai jadwal dan dilakukan dengan aman. Seluruh proyek infrastruktur harus memiliki orang-orang hebat tersebut tanpa terkecuali. Semua komponen anak bangsa terlibat dan bahu-membahu dalam membangun infrastruktur yang handal dan berdaya saing tersebut. Demi Indonesia yang bermertabat. Indonesia membutuhkan Anda sebagai anak bangsa untuk turut ambil bagian dalam sektor konstruksi ini. Karena, seiring dengan pertumbuhan nilai investasi nasional yang terus meningkat rata-rata 21% setiap tahunnya, ternyata, di setiap kenaikan investasi senilai Rp1 triliun, membutuhkan setidaknya 34.000 tenaga kerja konstruksi, baik ahli maupun terampil. Selain itu, badan usaha jasa konstruksi yang kokoh, handal dan berdaya saing, harus mengambil bagian dan berperan untuk kemajuan bangsa. Bagaimana menurut Anda? Menarik bukan? Peluang kerja yang terbuka dan besar sangat terlihat jelas. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan karir di sektor konstruksi. Karena dengan dimulainya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015, maka, para pekerja dalam negeri, khususnya bidang jasa konstruksi, dituntut untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja konstruksi dari luar negeri. Jangan sampai Anda dan kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Tapi kita harus memahami, untuk menjalankan Perintah Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, di mana setiap tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat kompetensi. Maka, untuk menjadi tenaga konstruksi harus memiliki sertifikat dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui unit kerjanya, yaitu Direkturat Jenderal Bina Konstruksi, dengan tujuan menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang handal dan berdaya saing. Bukankah kita akan bangga apabila kita ikut turut serta memperkokoh dan mendorong pertumbuhan infrastruktur di negara sendiri? Luar biasa bukan? Anda akan bisa seperti Hardy, Iman, Kairul, Bayu, Herman, dan Dwi yang pada akhirnya akan mengatakan saya ikut terlibat dalam membangun infrastruktur nasional dan bangga menjadi anak bangsa yang kompeten dan handal. Bersama, kita membangun. mewujudkan ketahanan masyarakat jasa konstruksi nasional.